Itu angus. Kain kafannya, tubuhnya, dan papan-papannya. Siapa dia? Mantan kepala cabang bank konvensional. Dosa apa? Ribah. Apa yang dia makan setiap hari? Harta ribah. Nanti dia digaji dengan uang ribah. Orang kepala cabang bank konvensional di Jakarta. Sudah dengar ceritanya? Belum? Kepala cabang bank konvensional di Jakarta meninggal dunia setahun yang lalu. Dia orang yang soleh. Kata teman-temannya. Puasa Senin Kemis. Sering bangun tahajud. Sering bersedekah haji umroh berkali-kali. Dia kepala cabang bank konvensional. Saya tidak sebutkan nama banknya ya. Di Jakarta. Dia meninggal setahun yang lalu. Dikuburkan. Kemudian ternyata liang lahatnya salah. Liang lahatnya ternyata ini adalah tempat orang lain. Sudah dibooking. Salah tempat. Sudah ditanam, ditimbun. Datanglah orang lain mengatakan bahwa ini tempat kami. Maka kami tidak terima. Tolong pindahkan mayat ke tempat yang lain. Karena kami sudah booking sebelumnya. Mungkin bawahnya ada AC atau apa. Kita tidak tahu. Dan ini diceritakan langsung oleh Bapak Indra. Bapak Indra ini seorang ikhwan yang ketemu saya kemarin di Masjid Al-Azhar. Sisi Kemang Raja Kebayoran. Dia mengatakan, saya bersumpah atas nama Allah. Saya menyaksikan langsung Pak Ustaz. Saya membahas tema-tema buku ini juga di sana. Selesai kajian dia mendatangi saya. Dia mengatakan kami menyaksikan. Dan ini sebetulnya cerita yang saya pending. Saya tahan, saya tahan. Dan saya memang dulunya mantan kerja di situ juga. Tapi saya sudah keluar dari bank. Dan kita punya komunitas anti riba. Ex-bankir. Tahu ex-bankir? Jadi mantan anggota, mantan pegawai-pegawai bank yang mereka punya kumpulan pengajian. Dan saya juga ngisi kajian di situ. Mereka semua mantan pegawai bank. Dan mereka cerita bahwa pimpinannya ini, kepala cabangnya meninggal dunia. Lalu kami yang sudah tidak bekerja di situ, ya kami mendatangi. Ya kami bertakziah, ya. Dan dikuburkan kami pun mendatangi kuburannya. Dan ternyata Pak Indra ini cerita kepada saya. Dan juga dikutir oleh teman-teman yang lain. Jadi banyak ya saksi di situ. Ketika dipindahkan. Di kubur di apa? Dicangkul lagi itu. Karena apa? Keluarga si main tidak terima. Karena kami sudah booking di sini. Kami tidak mau mait itu dikuburkan tempat yang lain. Maka mait tadi yang sudah terlanjur. Baru dikuburkan, baru tanam. Dipendam. Dan mereka mau pulang. Ternyata datang orang yang lain. Maka digali lagi. Apa yang terjadi? Tubuhnya hangus. Kain kafannya hangus. Dan papan-papannya itu hangus. Ini bukan cerita sinetron. Saya katakan kemarin hari Rabu. Ini kan hari selesai ya. Rabu yang lalu saya ketemu dia. Insya Allah besok saya ketemu lagi. Ini cerita nyata. Mantan kepala cabang bank konvensional. Dia mengatakan. Kaget tuh semuanya. Bahkan ibunya si mait pun ada di situ pingsan. Dan tidak selalu ditunjukkan seperti ini kan. Tapi ini nyata langsung ada. Tubuhnya hangus. Si jasad mait tersebut. Kain kafannya juga hangus. Dan papan-papannya itu loh. Hangus. Kata Pak Indra. Saya menyaksikan langsung. Selama ini saya pendam. Saya takut. Giba. Saya katakan jangan takut. Jangan sebutkan namanya saja. Jangan sebutkan namanya. Pokoknya si Fulan gitu. Tapi Anda menyaksikan. Iya. Anda menyaksikan. Teman-teman yang lain juga menyaksikan Pak Ustadz. Itu hangus. Kain kafannya, tubuhnya, dan papan-papannya. Siapa dia? Mantan kepala cabang bank konvensional. Dosa apa? Ribah. Apa yang dia makan setiap hari? Harta ribah. Kan tidak digaji dengan uang ribah. Itu menjadikan keluarga mait yang lain. Yang awalnya minta dibongkar. Akhirnya tidak jadi. Sudah tanam lagi. Tidak berani mereka. Takutnya nanti mait mereka juga begitu. Mereka takut. Akhirnya dikuburkan. Dan akhirnya mereka mau. Tidak apa-apalah. Agak jauh-jauh. Tidak apa-apa dah. Pokoknya di sana mungkin selamat kali. Tidak ada begini. Kan beda. Bawahnya kan beda. Tapi ini terjadi yang nyata. Maka hati-hati kita. Jangan sampai makan harta ribah. Ini disebutkan di sini ya. Di halaman 104 tadi. Jangan. Ya keluar sudah. Dari bank-bank itu. Semua bank sama saja. Ada ribanya di situ. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi sama. Ada. Cuma ini kalau konvensional besar. Banyak. Ya. Yang syariah ada. Tapi meskipun tidak sebanyak bank konvensional. Bagaimanapun. Bagaimana saya menyebabkan percayaan? selamat menikmati